selamat datang di channel nasib dan hoki, semoga hari ini membawa keselamatan dan kelimpahan rezeki bagi anda, amin assalamualaikum, salam sejahtera, om swastiastu, rahayu, rahayu, rahayu channel nasib dan hoki pada video kali ini, akan mengulas mengenai pertanda datangnya rezeki melalui nasi menurut kitab Primbon Jawa sebagai disclaimer, video ini tidak mengajarkan untuk berbuat musrik, sirik, atau menyekutukan Tuhan dalam bentuk apapun video ini hanya menyampaikan kembali mengenai apa yang dianggap sebagai kearifan lokal ataupun mitos pada zaman nenek moyang pada sejatinya, semua makhluk hidup yang menjalani kehidupannya di dunia ini, tidak bisa dipisahkan dari pengaruh dan kuasa alam semesta semua makhluk hidup termasuk manusia, seperti memiliki tali pusar gaib yang menghubungkannya dengan ibu alam semesta sehingga apa yang terjadi kepada alam semesta akan dapat mempengaruhi kehidupan manusianya dan begitu juga sebaliknya manusia, seringkali mendapatkan pertanda dari alam semesta mengenai kejadian-kejadian yang akan terjadi di masa depan apabila manusia tersebut peka, maka dia akan bisa menjadi orang yang disebut dengan waru sakdurunge winarah, atau tahu sebelum kejadian pertanda dari alam semesta tersebut, bisa mengenai pertanda akan datangnya suatu musibah bencana, jodoh, rezeki, dan masih banyak lagi pada video ini, kita akan fokus pada pertanda datangnya rezeki dari alam semesta melalui medianasi ada 5 pertanda datangnya rezeki yang ditunjukkan oleh alam semesta melalui proses pemasakan beras menjadi nasi, baik itu dimasak melalui rice cooker, ataupun melalui panci dandang dengan kompor nenek moyang percaya jika anda mengalami salah satu atau beberapa pertanda melalui nasi yang akan disebutkan ini maka dalam waktu kurang lebih 3 bulan ke depan, anda bisa menjadi orang kaya baru atau paling tidak akan mengalami peningkatan dalam hal rezeki pertanda datangnya rezeki melalui nasi yang pertama adalah melubernya nasi sampai mengangkat penutup rice cooker atau panci pemasaknya kejadian yang merupakan pertanda murni dari alam semesta tentunya bukan kejadian yang memang diniatkan atau secara sengaja dilakukan jika suatu saat anda memasak nasi dan sangat yakin bahwa semua takaran baik nasi ataupun airnya sudah pas namun yang terjadi adalah hal seperti disebutkan tadi maka hal itu merupakan suatu pertanda sangat baik nasi yang berlimpah tadi juga akan menggambarkan keadaan rezeki anda yang dipercaya juga akan melimpah bahkan sampai meluber dan tumpah dalam waktu kurang lebih 3 bulan ke depan namun jika beras yang anda masak adalah beras yang menjadi milik orang lain maka rezekinya akan datang kepada si pemilik beras semisal ketika anda diminta bantuan untuk menanak nasi dalam suatu acara hajatan orang lain orang-orang zaman dahulu ketika melihat hal seperti ini maka mereka akan mengambil sedikit nasi di bagian paling atas dari panci yang meluber tadi kemudian berdoa dan memakannya mereka berdoa mengucap syukur kepada Tuhan atas kelimpahan rezeki yang sudah mereka terima agar senantiasa menjadi berkat dan berkah bagi diri sendiri, keluarga, dan orang lain kemudian pertanda datangnya rezeki melalui nasi yang kedua adalah nasi yang menjadi basis seketika seusai dimasak dalam kasus ini akan ada dua hal yang harus dicermati yaitu nasi basis seketika sebagai pertanda rezeki akan datang atau malah pertanda adanya ilmu sihir atau guna-guna nasi basis sebagai pertanda rezeki akan datang terjadi saat itu juga jadi ketika nasi matang dan kemudian diambil maka nasi tersebut sudah berubah menjadi ciri-ciri nasi yang akan basis atau bahkan sudah basis hal ini memang sangat sulit dipercaya oleh nalar dan logika namun jika alam semesta sudah berniat memberikan pertanda maka semua hal apapun dapat terjadi nasi yang basis seketika seusai matang diyakini oleh orang zaman dahulu sebagai pertanda akan datangnya kesuksesan entah usahanya akan berhasil mendapatkan panen melimpah kenaikan gaji ternaknya melahirkan dengan selamat dan lain-lain jika Anda menemui fenomena seperti ini maka sebaiknya nasi basi tersebut jangan langsung dibuang begitu saja akan lebih baik jika dijemur atau dijadikan pakan ternak selain itu juga jangan lupa berdoa untuk memohon diberi kelancaran dan kemudahan dalam mencapai hajat dan cita-cita kemudian nasi basi sebagai pertanda adanya santet atau guna-guna yang biasanya menyerang warung makan atau tempat usaha kita nasi yang menjadi basi karena disalahi orang tidak terjadi seketika itu juga namun ada jeda waktu biasanya dua atau tiga jam setelah nasi tersebut matang dan hal ini juga akan terjadi pada makanan atau lauk pauk yang lainnya yang bisa menyebabkan warung makan atau tempat usaha tersebut dijauhi pembeli dan akhirnya bangkrut pembahasan mengenai warung atau tempat usaha yang terkena santet akan kita bahas di lain video agar bisa lebih lengkap dan detil pertanda datangnya rezeki melalui nasi yang ketiga adalah menemukan sebutir beras yang belum matang di dalam nasi hal ini dapat terjadi ketika anda menikmati sepiring nasi lengkap dengan lauk pauknya namun ketika sedang makan anda kemudian menemukan sebutir nasi yang belum matang alias masih menjadi beras selain berwujud beras bisa juga berwujud gabah yaitu beras yang masih lengkap dengan kulitnya namun sekali lagi harus diingat bahwa gabah disini kondisinya yang masih mentah serta harus dibedakan jika yang anda temukan ternyata adalah nasi yang sudah mengering orang-orang kuno zaman dulu jika menemukan beras atau gabah mentah di dalam nasinya mereka akan mengambilnya dan kemudian menyimpannya di dompet mereka meyakini dengan melakukan hal tersebut maka rezeki mereka akan semakin melimpah dan harta benda yang sudah mereka dapatkan akan awet tidak mudah abis pertanda datangnya rezeki melalui nasi yang keempat adalah nasi yang dimasak menjadi lengket seperti ketan sekali lagi ditegaskan bahwa pertanda yang kemungkinan besar akan terjadi rezeki adalah pertanda yang murni 100% dari alam semesta tidak ada unsur kesengajaan atau campur tangan manusia di dalamnya ketika anda sudah memasak nasi seperti biasanya dan semua takarannya pas namun hasil akhirnya ketika matang adalah nasi yang lengket bisa jadi itu pertanda rezeki akan datang kepada anda dan ketika anda mengalami hal ini pada saat doa makan, tambahkanlah doa agar Tuhan berkenan melimpahkan rezekinya kepada anda dan pertanda datangnya rezeki melalui nasi yang terakhir adalah adanya sebagian beras yang tidak bisa matang jika fenomena ini terjadi di suatu acara hajatan maka akan menjadi suatu pertanda bahwa ada orang yang iri atau dengki yang ingin acara hajatan tersebut menjadi kacau dengan cara mengirimkan ilmunya sehingga beras menjadi tidak bisa matang atau hanya matang setengah akan tetapi, jika peristiwa ini terjadi ketika anda masak nasi di rumah untuk keperluan makan sendiri dan keluarga maka kondisi nasi atau sebagian nasi yang tidak bisa matang dipercaya membawa pertanda dari alam bahwa dalam waktu dekat, kesuksesan dan kerezekian akan mendatangi anda orang-orang kuno zaman dahulu kemudian akan mengambil nasi yang masih menjadi beras tersebut dan memasukkannya dalam suatu kantong dari kain kantong beras tersebut kemudian akan digantungkan di atas pintu masuk utama rumahnya mereka percaya dengan demikian akan dapat menjadi penangkal energi negatif dan pengundang energi positif ada pula yang menyimpan kantong tersebut di dalam gentong tempat mereka biasa menyimpan beras mereka percaya bahwa kantong tersebut akan bisa menarik rezeki dan menjaga rezeki mereka tetap awet sampai anak cucu demikianlah video mengenai pertanda datangnya rezeki melalui nasi ingatlah bahwa kelima hal tersebut bukanlah pembawa rezeki melainkan, hanyalah pertanda rezeki karena sejatinya sang pemberi rezeki adalah Tuhan yang maha kuasa semoga video ini dapat bermanfaat dan membawa kebaikan bagi kita semua akhir kata, admin doakan agar anda sekeluarga selalu berlimpah dan lancar rezekinya amin selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati